PDIP baru saja memanggil Wali Kota Medan Bobi Nasution ke kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta pada Senin 6 November 2023. Pemanggilan Bobi dilakukan setelah Bobi menyatakan dukungan untuk Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024. Padahal, PDIP telah resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal Capres dan Cawapres bersama tiga koalisinya. Pemanggilan Bobi ini rupanya adalah peringatan atau wanti-wanti terhadap kader PDIP yang dianggap berseberangan. Sebelumnya, Gibran sudah diminta mundur oleh DPP PDIP, lantaran telah resmi menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Wattu pun menegaskan, Bobi diminta untuk mengembalikan KTA PDIP jika tetap mendukung Prabowo Gibran. Diketahui, pertemuan Komarudin dan Bobi berlangsung selama kurang lebih satu jam. Komarudin juga bilang kalau PDIP memahami adanya perasaan bergejolak di diri Bobi. Di satu sisi, Bobi mendukung Prabowo Gibran, tapi di sisi lain ia tetap ingin berada di PDIP. Komarudin yakin alasan Bobi mendukung Prabowo Gibran karena unsur kekeluargaan, karena dirinya adalah mantu dari Jokowi dan juga adik Ipar Gibran. Komarudin juga membandingkan kasus Bobi dengan Gibran. Menurutnya, tingkat masalah Gibran sudah dalam kategori pembangkangan terhadap PDIP dan segala tugas yang diberikan untuk Gibran telah diabaikan. Nah, kalau Bobi hanya diminta untuk melakukan klarifikasi kepada PDIP soal ucapannya yang mendukung Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton!